Nah pada saat itu sebelum alam semesta tercipta disebut kehampaan atau void Kemudian void mengalami chaos atau kekacauan yang berlangsung lama Dari kekacauan tersebut muncullah gaya, Dewi Primordial Bumi Kemudian ada Tartarus, Dewa Primordial Jurang Tartarus kemudian mulai membuat jurang-jurang di bumi dengan cara mengalir lubang yang sangat dalam untuk dijadikan tempat tinggalnya Kemudian tempat tersebut dikenal dengan nama Alam Tartarus Nah apa bedanya Alam Tartarus dengan Underworld wilayah kekuasanya Hades Tartarus ini bisa dianggap sebagai neraka yang nantinya bakal menjadi tempat meniksa, menghukum orang-orang jahat dan letaknya di bawah Underworld itu sendiri The Primordial seketika yang muncul dari Chaos selanjutnya adalah Nyx, Dewi Primordial Malam Dan yang terakhir Erebus, Dewa Primordial kegelapan Nyx dan Erebus saling jatuh cinta dan melahirkan dua anak Anak pertama Nyx dan Erebus bernama Iter, Dewa Primordial Cahaya Dan Hemera, Dewi Primordial Hari Gaya kemudian menciptakan tiga anaknya sendiri tanpa proses perkawinan Anak pertama Gaya adalah Uranus, Dewa Primordial Langit Uranus menciptakan langit yang membentang luas di atas bumi Kemudian Gaya menciptakan anak lagi yang bernama Orea, Dewa Primordial Gunung Orea menciptakan pegunungan yang berjajar di atas bumi Dan yang terakhir anak dari Gaya ialah Pontus, Dewa Primordial Laut Eter dan Hemera saling jatuh cinta yang kemudian memiliki anak bernama Thalassa Dewi Primordial Laut Thalassa kemudian menikah dengan Pontus karena memiliki kesamaan sebagai pengesah lautan Dan itulah generasi The Primordial Ada 10 ya, ada Gaya, Tartarus, Nyx, Rebus, Ider, Hemera, Uranus, Orea, Pontus, dan Thalassa Nantinya generasi The Titan atau Titan lah ya adalah keturunan dari generasi The Primordial ini Uranus adalah anak dari Gaya Namun dalam mitologi Yunani, perkawinan Dewa Dewi antara anak dan ibu adalah hal yang wajar Dari perkawinan Gaya dan Uranus menghasilkan 12 keturunan 12 keturunan tersebut berukuran besar seperti raksasa Oleh karena itu mereka disebut New Titans Mereka berjenis kelamin 6 laki-laki dan 6 perempuan 6 anak laki-laki dari Uranus dan Gaya adalah Oceanus, Titan Laut Koeus, Titan Kecerdasan Kreus, Titan Rasip Bintang Hyperion, Titan Cahaya Iapetus, Titan Kematian Dan Kronos, Titan Waktu 6 anak perempuan dari Uranus dan Gaya adalah Thea, Titan Penglihatan Rea, Titan Keibuan Temis, Titan Hukum Nemosin, Titan Ingatan Pobe, Titan Ramalan Dan Tetis, Titan Air Tawar Tidak cukup hanya 12 keturunan Uranus dan Gaya menginginkan keturunan laki Mereka kemudian gawin dan menghasilkan 6 keturunan Namun tidak seperti 12 Titan sebelumnya 6 keturunan baru Uranus dan Gaya adalah 3 Cyclops, monster raksasa yang memiliki satu mata Dan 3 Heketon Chair Monster raksasa dengan 100 tangan dan 50 kepala Gaya sangat menyayangi 6 anaknya tersebut Namun tidak dengan Uranus Uranus tidak mau memiliki 6 anak yang mengerikan seperti monster Uranus menginginkan anaknya seperti para Titan Uranus memenjarakan keturunannya yang merupakan Cyclops dan Heketon Chair ke alam Tartarus Namun Gaya yang menyayangi anaknya tersebut merasa sakit hati Gaya kemudian menciptakan senjata perbentuk sapit Dan mengumpulkan 12 keturunannya yang merupakan The Titans Untuk membalaskan rasa sakit hatinya ke Uranus Yang merupakan ayah para Titan Sayangnya dari 11 Titan tersebut Tidak ada yang mau karena mereka takut dengan ayahnya yang memiliki kekuatan hebat Namun ada satu Titan yang berani melawan Uranus Yaitu Kronos Sebenarnya niat Kronos melawan Uranus bukan untuk membalaskan rasa sakit hati ibunya Namun untuk merebut kekuasaan dan kekuatan Uranus Kronos kemudian mengambil senjata sapit dari Gaya ibunya Kemudian pergi ke langit tempat Uranus ayahnya berada Saat Kronos sampai di tempat Uranus Dia melihat Uranus sedang tertidur Langsung saja Kronos memotong alat klamin Uranus menggunakan sapit Sehingga Uranus teriak kesakitan Darah yang keluar berjucuran menghasilkan makhluk baru bernama Nims Yaitu Peri Dan Fioris Yaitu Dewi Pembalasan Alat klamin Uranus yang terpotong tadi lalu dibuang ke laut oleh Kronos Kemudian alat klamin Uranus tersebut berubah menjadi Oprodaiti Yaitu Dewi Kecantikan Sebelum mati Uranus mengkotok Kronos Bahwa suatu saat nanti Kronos akan mengalami hal seperti dirinya Yaitu anaknya akan menghajurkan Kronos Karena kesal mendengar kutukan Uranus Kronos langsung memotong-motong tubuh Uranus Setelah kematian Uranus Gaya meminta Kronos untuk membebaskan saudaranya Yaitu 3 Cyclops dan 3 Hecaten Gers Dari alam Tertarus Namun Kronos tidak mau menuruti perintah Gaya Hal tersebut tentunya membuat Gaya marah Dan mengutuk Kronos Bahwa suatu saat nanti Kronos akan mengalami hal yang sama seperti Uranus Anaknya sendiri akan menghajurkan dirinya Kronos yang berhasil membunuh Uranus Kemudian dia akan menjadi pemimpin alam semesta Dan sekaligus pemimpin The Titans Kronos kemudian menikahi Rhea Dan menghasilkan keturunan Yang disebut The Olympians Kronos kemudian menikah dengan saudara perempuannya sendiri Yang bernama Rhea Dan memiliki 6 keturunannya Yang disebut The Olympians Mereka berjenis kelamin 3 laki-laki Dan 3 perempuan 3 anak laki-laki Kronos dan Rhea Yang pertama adalah Hades Dewa Underworld Yang kedua adalah Poseidon Dewa Laut Dan yang ketiga adalah Zeus Yaitu Dewa Langit 3 anak perempuan Kronos dan Rhea Yang pertama adalah Hesdia Yaitu Dewi Hati Yang kedua adalah Hera Yaitu Dewi Pernikahan Dan yang ketiga adalah Demeter Dewi Pertanian Kronos masih terngiang-ngiang dengan kutukan Uranus dan Gaya Yang menjadikan dia takut Jika suatu saat nanti Kuasaannya sebagai pemimpin alam semesta Akan digulingkan oleh anaknya sendiri Kemudian Kronos menelan anak-anaknya Dan Rhea merasa ketakutan dengan apa yang dilakukan Kronos Rhea kemudian menyembunyikan Zeus di sebuah pulau Pernama Crit Karena tidak mau anak terakhirnya itu dimakan oleh Kronos Akar Kronos tidak mencari Zeus Rhea menipu Kronos dengan memberikan sebuah batu Yang Rhea bilang bahwa batu tersebut adalah Zeus Kronos yang berhasil ditipu langsung menelan batu tersebut Di pulau Crit Zeus dirawat oleh para Nims Hingga tumbuh menjadi dewasa Dan saat di pemasanya Dia meninggalkan pulau Crit Untuk melawan Kronos Sebelum Zeus pergi melawan Kronos Istri Zeus yang bernama Metis Memberikan Zeus ramuan untuk meracuni Kronos Zeus pergi ke tempat Kronos Dan menyamar sebagai pelayan Zeus menawarkan ramuan dari Metis Ke minuman Kronos Kemudian Kronos muntah karena telah meminum minumannya Kronos juga memuntahkan saudara-saudara Zeus yang pernah ditelannya Zeus dan lima saudaranya yaitu Hades, Poseidon, Hera, Estia, dan Demeter Berpersatu untuk melawan Kronos Sehingga Kronos kalah Dan kemudian Kronos dipenjara di alam Tartarus Mengetahui bahwa Kronos telah dikalahkan Para Titan merasa tidak terima Kemudian The Titan berperang melawan The Olympians Perang tersebut dinamai Titanumagi Dan para The Titans dipimpin oleh Atlas Semua para Titan ikut berperang ya Ada yang berpihak ke Zeus Para Titan wanita memilih tidak ikut berperang Dan Oceanus Titan laut memilih untuk netral Perang berlangsung saat lama Dan belum ada yang menang maupun kalah Zeus sebagai pemimpin The Olympian Mendapat saran dari Gaya Untuk membebaskan para Cyclops Dan Negatenter dari alam Tartarus Untuk membantu berperang Para Cyclops merasa senang Karena The Olympian telah membebaskan mereka Sebagai bentuk terima kasih Para Cyclops memberikan helm kegelapan pada Hades Senjata Trisula kepada Poseidon Dan senjata petir kepada Zeus Sedangkan 3 Hegatenger mampu membebaskan 300 batu besar Pada para The Titan dalam sekali lebar Keterlibatan Cyclops dan Hegatenger itu Terbukti berbaran banyak dalam perang tersebut Sehingga The Olympians lah yang memenangkan peperangan The Titan yang kalah dipenjara di alam Tartarus Yang dicangka Hegatenger Sedangkan Atlas harus memikul bumi di bundanya Namun Gaya tidak terima Jika The Titan dipenjara di alam Tartarus Karena mereka adalah anaknya Gaya kemudian menciptakan monster bernama Typhoon Yang membuat takut semua The Olympians Kecuali Zeus Kemudian terjadilah pertempuran Zeus melawan Typhoon Di awal pertempuran Zeus sangat terpocok dan hampir kalah Namun Zeus mendapat bantuan dari Hermes Sehingga bisa membalikkan keadaan Serta mengalahkan Typhoon Karena Zeus berhasil mengalahkan Typhoon Maka penguasa alam semesta dipegang oleh The Olympians Dan Zeus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Terima kasih telah menonton!